Pemerintah Indonesia kembali mengumumkan tambahan 7 pasien yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona COVID-19 pada Rabu 11 Maret 2020. Dengan bertambahnya kasus baru tersebut, total kasus virus corona COVID-19 di Indonesia menjadi 34 orang. Sehingga hari ini ada penambahan sejumlah 7 pasien. Sebelumnya, satu di antara pasien positif virus corona di Indonesia juga dikabarkan meninggal dunia pada Rabu 11 Maret 2020. Pasien meninggal merupakan seorang perempuan warga negara asing atau WNA berusia 53 tahun. Ia adalah pasien pada kasus 25. Menurut jurubicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto, pasien tersebut masuk ke rumah sakit dalam keadaan sakit berat. Ia diketahui memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan paru obstruksi menahun. Sementara, untuk 7 pasien baru yang diumumkan, seluruhnya disebut sebagai imported case. Kasus ini menambah daftar virus corona yang merupakan imported case di Indonesia. Dengan 7 pasien baru tersebut, total imported case menjadi 19 kasus. Dari seluruh kasus yang telah dikonfirmasi di Indonesia, satu kasus penularan diduga terjadi secara local transmission atau penularan secara lokal. Sementara, pada 14 kasus lainnya, penularan diketahui terjadi di klaster Jakarta. Kasus 28 merupakan pasien laki-laki usia 37 tahun yang kondisinya sakit ringan sedang. Kasus 29 merupakan laki-laki usia 51 tahun dengan kondisi tampak sakit sedang dan tidak mengalami sesak. Kasus 30 adalah laki-laki usia 84 tahun dengan kondisi tampak sakit sedang. Lalu kasus 31 adalah perempuan usia 48 tahun dengan kondisi sakit ringan sedang. Kasus 32 adalah laki-laki usia 45 tahun dengan kondisi sakit ringan sedang. Kasus 33 pasien laki-laki usia 29 tahun dengan kondisi sakit ringan sedang. Dan kasus 34 pasien laki-laki usia 42 tahun dengan kondisi sakit ringan sedang. Tiga satu, perempuan, usia 48 tahun, nampak sakit ringan sedang, imported case Demikian informasi dari Tribun Jateng Update Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng Jangan lupa subscribe ya